Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga bunyikan loncengnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi di channelnya Ridwan Tempat sharing Oriflame, berbagi tips trik dan juga tutorial Di video kali ini, aku mau berbagi tutorial nih Gimana sih caranya untuk menghapus background foto secara instan Oke, langsung saja yuk kita simak caranya Nah, pertama nih yang harus teman-teman lakukan adalah pergi ke webnya langsung clipping.pocodesign.com Jadi disini aku tidak menggunakan aplikasi untuk background atau menghapus background foto Remove background secara online ya Nah, teman-teman tinggal ketik aja clipping.pocodesign.com Nah, disini nanti akan langsung diarahkan ke tampilan yang seperti ini Nah, kita cari aja yuk langsung foto yang mau kita hapus background belakangnya Oh iya, untuk web ini pun yang sudah aku cobain di video sebelumnya kan itu fotonya tuh agak buram ya Kalau kita download dalam skala yang kecil tapi ketika kita download HD itu bagus banget Nah, kalau untuk yang gambar di aplikasi ini itu ketika kita download tuh Wow, keren banget deh bagus banget hasilnya Nah, contohnya nih aku mau menghapus background yang poch ini ya contohnya ya Nah, kita tunggu saja sampai uploadnya itu selesai Nanti disini akan otomatis di generate gitu ya Akan otomatis bagaimana sih yang mau jadi dihapus gitu Nah, ini contohnya seperti ini Kita tunggu saja Nah, otomatis akan seperti ini Jadi nanti background belakangnya itu akan hilang Nah, untuk teman-teman yang bukanya itu via notebook ataupun laptop gitu ya Atau di komputer, di PC Sama aja sebetulnya ya Nah, disini tuh kita bisa membuat bagian mana aja sih yang mau kita hilangkan backgroundnya gitu ya Kalau karena ini kan background belakangnya udah putih jadi simple banget gitu ya Cepet banget prosesnya dan langsung hilangkan belakangnya Nah, kalau kita mau menghapus sebagian yang gambarnya itu Kita bisa klik yang erase ini gitu ya Nah, tapi ini tuh tidak berfungsi kalau di HP Nggak tahu deh kalau di HP kalian nanti bisa coba ya Ini nggak berfungsi sama sekali Kalau di gini pun nggak bisa menghapus bagian-bagian tertentunya saja Tapi ketika aku cobain di laptop gitu ya Pas buka di laptop itu bisa gitu Jadi hanya bagian tertentu saja yang mau kita hapus gitu Nah, nanti kalau misalkan sudah belakangnya itu bersih seperti ini Kita bisa langsung download aja Nah, disini pun ketika kita download kita bisa pilih formatnya nih Bisa format VNG ataupun GPG ya Nah, karena aku mau pakai gambar ini untuk editing gitu ya Jadi biasanya aku pilihnya yang PNG PNG itu yang belakangnya itu backgroundnya kosong gitu kan Tidak ada Nah, biasanya aku pakaiin ini hasilnya itu untuk desain papan rekognisi dan lain halnya Apalagi untuk kalian yang sama-sama juga lagi bisnis online Itu penting banget kan Punya produk atau foto-foto gitu kan Yang background belakangnya clear Ini bagus banget untuk kita bikin banner produk Nah, contohnya itu banner yang udah aku jadiin Seperti ini Nah, inilah hasil dari editingnya aku tadi gitu ya Aku menggunakan kanva Seperti inilah Biasanya aku menggunakan foto-foto yang sudah aku hilangkan backgroundnya itu untuk dipakai di banner papan rekognisi Ataupun bikin banner-banner untuk di Instagram jualan itu bagus banget kayak gini contohnya Oke, terima kasih sudah menyimak video kali ini Semoga membantu Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe channel ini Biar Ridwan makin rajin untuk upload video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton